Ada satu pertanyaan yang sudah dikirimkan via WhatsApp, langsung kami bacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli'ala 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 mabarik alaih wa'ala salli'ala Ustaz dan penyeradi aku yang saya hormati, saya Fauzi dari Cilacab Mohon penjelasan tentang kombinasi akad salam dan wakalah yang mungkin ada di praktik lembaga keuangan yang memodali petani misalnya apakah yang terjadi di lapangan itu lembaga akan salam ke petani untuk padi satu ton lalu sekaligus mewakilkan ke petani untuk menjualnya, mengingat lembaga akan tidak mungkin menerima satu ton padi, baru kemudian menjualnya sendiri, yang penting lembaga nanti menerima hasil penjualan senilai padi satu ton terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ini keterangan pas salam kemarin jadi LKS, lembaga keuangan syariah itu bisa memberikan pembiayaan kepada beberapa produsen terutama adalah para petani, yang mana LKS ini adalah mengadakan akad salam untuk pembiayaan operasional nanam padi kemudian orang yang nanam kemudian nanti orang yang manen kemudian untuk pupuk dan seterusnya maka akad salam ini adalah dari LKS memesan satu ton padi misalkan dia dari LKS membesan satu ton padi dengan harga misalkan sekian dibayar kontan disitu ya setelah setelah uang itu didapat oleh petani kemudian petani tersebut mengolah sawahnya sehingga panen misalkan hasilnya satu ton setengah atau berapa maka satu ton ini adalah harus diberikan kepada LKS nah biasanya LKS ini kan lembaga yang tidak bisa atau mungkin repot untuk menjual menjual padi tersebut untuk menerima padi kemudian menjual karena tidak ada gudangnya dan seterusnya maka biasanya langsung diwakilkan kepada para petani tetapi dalam kenyataannya juga ada sebagian lembaga LKS ini yang memang punya karyawan yang karyawan tersebut juga punya sudah punya link untuk para tenggulak-tenggulak padi jadi nanti para tenggulak-tengulak padi itu transaksi bersama apa namanya lembaga keuangan syariah jadi mereka nanti tidak beli ke petaninya tapi beli kepada lembaga keuangan syariah tetapi memang ada orang karyawan khusus yang ditugaskan untuk itu yang ahli di bidang pertanian sehingga nanti dia juga akan jual dengan harga yang normal tentunya harga 1 ton yang 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 dijual oleh oleh lembaga keuangan syariah itu tentunya lebih lebih tinggi daripada 1 ton waktu dia beli dengan cara salam kepada kepada para petani kemudian disitu apakah bisa di akad wakalahkan kepada petani bisa saja jadi tetapi disini ketika di akad wakalahkan kepada para petani juga harus dengan cara yang benar jadi ketika diwakilkan kepada petani untuk menjual padi tersebut maka harus dengan wakalah yang benar artinya apa artinya petani tadi nanti juga ketika menjual kepada apa namanya para para tengkulak atau para para apa namanya pedagang peras para pedagang peras besar atau para gudang itu benar-benar juga petaninya jujur benar bahwa sekarang misalkan diwakilkan kepada para petani ternyata disitu petaninya ngambil untung lagi wah itu juga wakalahnya seperti apa jadi harus harus juga dengan wakalah yang yang benar jadi misalkan 1 ton waktu waktu apa namanya waktu dibeli secara kat salam itu adalah misalkan 10 juta misalkan misalkan saja kemudian ketika dijual 12 juta maka 12 juta itu adalah milik LKS lembaga keuangan syariat tadi yang memberikan pembiayaan nanti ketika LKS nya ternyata memberikan patok 12 juta kemudian petani oh ya ternyata saya ini bisa jual 13 juta nanti 1 jutanya untuk saya ini dari mana yang seperti itu maka ini harus harus juga jujur dari kedua belah pihak kemudian wakalahnya juga yang benar seperti apa kalau memang dia wakil murni berarti dia hanya menjualkan sesuatu tapi nanti biasanya ada ada karyawan dari lembaga keuangan syariah yang memang dia tugasnya adalah transaksi-transaksi semacam itu dia sudah tahu bahwa yang nanti akan membeli beras adalah dari perusahaan ini perusahaan ini sehingga nanti dia tidak akan tidak akan rugi karena dia tahu pasaran tahu ini tahu harga dan seterusnya kalau lebihnya demikian jadi bisa seperti itu dengan wakalah tapi juga bisa nanti dari bank ada karyawanya wallahu a'lam bisau tersebut